Hai mimpuran kali ini Bunda Ning buat bihun goreng cumi dan kerupuk mihun kerupuk kuas sate mihun atau kerupuk leak inilah dia bagaimana cara membuatnya yuk tonton video Bunda sampai habis Ayo kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Bunda akan membuat kerupuk kuah sate ada pun bumbunya itu tepung beras 5 sendok yang telah diisi air dua gelas kemudian bumbu pemasak kambing satu sendok garam secukupnya bawang merah dan bawang putih diiris cabai merah seledri bawang perai daun kunyit daun jeruk dan kerupuk yang telah digoreng bagaimana cara membuatnya yuk kita lihat kita hidupkan kompot kita akan membuat kuah sate untuk kerupuk kerupuk ubi dan kerupuk nasi kita goreng dulu bawang merah bawang putihnya bersama yang telah diisi lembabuk selesai 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 kita masukkan tepung beras yang sudah direndam dengan 12 air tadi kita masukkan daun-daunannya semua kita masukkan bumbu pemasak kambing tadi dengan garam kita aduk terus Aduk terus kalau rasa airnya kurang kita tambahkan air satu gelas kita aduk terus kita aduk terus aduk terus dengan sampai tidak jatuh karena kalau tidak jatuh nanti dia bergumpal-gumpal kalau sudah mendidih seperti ini sudah mengelembung seperti ini kuahnya kita matikan lagi kompor seperti ini kuah satenya telah masak kita matikan kompor kita salin kuah satenya telah masak ini kerupuk kuah sate kita lanjut dengan yang lainnya yuk selanjutnya kita akan membuat mihon cumi mihon goreng cumi udah pun bahannya itu mihon wijak satu bungkus cumi yang telah dibersihkan satu buah telur penyedap cabai giling halus bawang merah bawang putih seledri bawang perai bagaimana cara membuatnya yuk kita mulai kita panaskan minyak kita goreng cumi kita tutup biar tidak meleduk-leduk kita tutup biar tidak meleduk sampai cuminya masak dan kering kalau cuminya sudah mulai matang kita matikan kompor kita buka tutup dan kita salin lanjut kita buat mihon goreng cuminya kita panaskan minyak kita masukkan bawang merah dan bawang putih kita goreng dulu bawang merah bawang putihnya kita masukkan caga caga dulunya kita aduk kita masukkan satu buah telur kita aduk kita masukkan bawang跟니ak aduk terus paduk terus termasukkan minyak 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 gorengnya termasukkan daun-daunan seligi bongkai kemudian kita aduk kita aduk terus sampai dia tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan timur kita aduk-aduk kita tambahkan kecap kita aduk kita aduk terus kita tambahkan saus tiram sedikit saja kemudian masukkan tomat satu biji yang telah diris-diris kita aduk mie goreng mie goreng cumi mie goreng cumi telah selesai dimosak ini lah biar kita mutikan kompor ini cuminya yuk kita salin mie goreng cumi telah selesai ini dia ini dia gerupuk kuah sate gerupuk leak gerupuk leak yang ada minyak minyak inilah masakan bunda hari ini mama-mama semua boleh melihat di deskripsi resep mie goreng cumi dan kuah sate selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih selamat mencoba